Intro Selamat datang di tips ala Raditya Dika Banyak yang gak tau kalau gue dulunya gendut Berat gue 120 kg, kaki kanannya doang Dan hari ini gue akan membagi tips bagaimana gue menurunkan berat badan gue Nah, kalian juga bisa mengikuti metode diet gue Liat yang ini Dek Kamu kok sekarang makannya dikit? Kan ada yang lagi diet Liat Cok, elah kecil-kecil udah diet Gak apa-apa dong, kak Iya, iya Dua tangkup roti Selai stroberi, dua sendok makan Satu cangkir teh manis Dek, itu kenapa harus dicatat? Iya, kak Soalnya nanti kalau ade baca, ade jadi ngeri sendiri karena kebanyakan makan Cobain deh, kak Emang ngeri? Betapa itu? Ntar juga biasa, kok Tapi harus dicatat semuanya Apapun yang kita makan? Iya, pokoknya semuanya Semuanya? Iya Kakak minum ini dicatat? Iya Nah bagusnya tuh, kalau lo punya tandeman ada teman yang ikut Akan berguna di saat-saat yang penting Satu centong nasi Sayur bening Dua perkedal jagung Satu empal Waduh, kok hari ini banyak banget ya? Padahal lapar, belum makan malam Adek, adek, nyantai aja kayak kakak dong Coba liat punya kakak Yaudah, liat aja nih Oh, sobek Ciusan ini Apanya? Sepotong desyu Tadi itu gak sengaja kakak kemakan tadi di kantin Ya, anggap aja serat Potih jamuran Ya kan gak semuanya jamuran, jadi bagian yang gak jamurnya kakak makan Bakwan yang udah jatuh dua benit Bazir, dek Makan gak cuma itu Ada kok bakwan yang jatuh ke Gak, gak, gak Aku gak mau denger lagi Aku udah ngelaper Gak, gak, gak Gak, gak, gak 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 Baca daftar makanan orang Bisa membuat kita jadi tergoda Atau jadi nganafsu makan Carilah teman Yang tipe kedua ini Saya Raditya Adika Sampai bertemu di lain waktu Ketika lemah kamu Sudah pergi dari kamu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Pokoknya pengen tahu ceritanya seperti apa Ini pokoknya kisah ini sangat menggelitik sekali Kalau saya lihat Karena di ujungnya ini akan ada hikmah yang kita ambil Asli siapa sumpah Oke kita lihat di Jakarta Bayang Aduh 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 Aku mau membakar daun itu Wah si Uli kemana ya Oh Banyak sekali ulat ini Aku tidak suka dengan orang-orang yang ada disini Karena dia tidak menyirami daun ini Daun ini pun pada layu Jadi aku tidak bisa memakannya Lagi sendirian si Ula Tiba-tiba datanglah sahabatnya si Landak dan juga si Keong Aduh Ada Ojeng Oh Lid Ceritanya Ceritanya Keong Ojeng Tapi kenapa Keong jalannya cepat begini Kamu ngapain sih pakai ngajak kesini sekarang Ya jalan-jalan aja kesini Kamu pakai jalan-jalan kesini Udah tahu disini itu sarannya si Ula Oh iya Bahkan dia itu suka bikin aku gatel-gatel Nah begitu Lihat saja kamu di punggung Gini sampai bentol-bentol di punggungku Weh bukan itu kan Lu Landak Oh aku Landak Kamu kan Landak Itu Meduri bukan bentol Aku sebetulnya Yang bentol ini aku ini segini-gini Nah itu visual Bukan visual Ini ceritanya gue Keong nih Eh kamu Kamu anak Sinden ya Siapa Kamu Ini saya Kenapa anak Sinden Kok bawa sanggul Lo jangan ngebodor Mana gue berat ini teh Eh Kamu pergi sana Pergi sana Saya tidak suka kepada kamu Kamu itu suka bikin katal-katal orang Mana kamu hijau lagi Kamu juga hijau Lupa Lupa Berarti kamu bagus kalau hijau Ah cepat kamu mau gak pernah konsisten hirupnya 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 Kamu pergi Bagusnya apa Apa berteman sama kamu Kamu gatel lagi bikin orang gatel Bikin orang garu-garu Ayo pergi Kenapa aku harus pergi Padahal diceritanya kamu yang pergi Cepat Ya bener dia Oh bener Kita yang pergi Oh gitu Iya Dari aja Gue mau nanya kenapa kita kesini Eh kan kamu yang aja kemari Oh iya saya lupa Nah kita pergi aja Ayo kita pergi aja Setelah si ulat itu dihina Si ulat itu menangis Dia tersedih Dia menangis Bahkan sampai mengundang petir Lalu si ulat itu bertepakur Dia berdoa kepada sang pencipta Sakit hatinya Tidaklah untuk dibalaskan kepada orang yang telah menyakitinya Tapi dia berdoa Tolong rubahlah aku Supaya aku tidak di jelek-jelekan Tidak menunggu lama petir menyambar Dewa kubu-kubu pun datang menghampirinya Waduh Kasian sekali Ulat ini Tenang Kamu tidak bukle sedih Aku Dewa kubu-kubu Aku akan merubah kamu Menjadi kubu-kubu yang cantik Tidak menunggu Wow 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 Makhluk apakah itu Sangat cantik sekali Wah Indah sekali dilihat Kamu makhluk apa kamu eh Lihatlah nak Sini Ada makhluk cantik Oh Aku adalah ulat yang telah kau hina-hina Aku sekarang menjadi makhluk yang sangat cantik sekali Coba kamu bisa terbang Tidak bisa saya tidak bisa terbang Kubu-kubu Hei Landak Kenapa kamu diam saja Aku malu kalau memang kamu benar ulat Ya makanya kamu itu jangan melihat dari luarnya Sebetulnya yang aslinya aku adalah kupu-kupu Lihat Lihat itu Ada apa Aku jelek ya Iya Aduh Nah adek-adek Ternyata Si ulat itu menjadi makhluk yang sangat cantik Jangan pernah memandang rendah dan mengejek seseorang dari luarnya Karena setiap seseorang mempunyai kelebihan Di balik kekurangan pasti ada kelebihannya Nah intinya Di cerita hari ini buat adek-adek Jadi kita harus saling menghargai ya Walaupun orang lain lebih jelek dari kita Atau orang lain lebih ganteng dari kita Biarkanlah ya Karena dari kekurangan itu pasti ada kelebihannya Nah adek-adek terima kasih banyak Sudah menyaksikan Bukan Sekedar Wayang Jangan lupa saksikan terus Bukan Sekedar Wayang Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang Oke kita akan berjumpa lagi Masih tetap di Bukan Sekedar Wayang Jangan lupa saksikan terus Bukan Sekedar Wayang Jangan lupa saksikan terus Bukan Sekedar Wayang Jangan lupa saksikan terus Bukan Sekedar Wayang G такая I'll be there when the world start turning I'll be there when the start is too In the end I wanna be standing at the beginning In the road I wanna keep going Plus the eternal I wanna be rovin' Like the road now is forever A wonderful journey I'll be there when the world starts turning I'll be there when the dark is true In the end I wanna be standing at the beginning with you